Di antara sebab perceraian yang dibolehkan di pengadilan agama adalah Kalau perjanjian peranikah, sebetulnya itu diperbolehkan atau tidak, apa justru diharuskan? Mahal itu bukan syarat akad nikah, dan dia juga bukan rukun akad nikah Jangan anggap pernikahan itu sebagai akad transaksional Kalau misalkan bisa didiskusikan, bisa dikawas, silahkan Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani di Kode Konten Dewasa Tapi hari ini saya ditemani oleh seorang yang sempat viral Viralnya karena menjadi penghulu yang, waduh, kalau orang bilang penghulu ganteng gitu ya Ustaz bersama dengan saya, Pak Muhammad Zidni Halo Pak Ini mungkin pada penasaran kenapa memakai masker dulu Pak Zidninya Karena viralnya adalah, itu tamu ya berarti yang video ini ya Pak? Iya, tamu Ada tamu, videoin Pak Zidni, lagi kerja, lagi jadi penghulu Terus dibilang, karena lewat juga Pak ke TikTok saya FYP gitu kan, itu bahkan udah ditonton berapa juta orang? Sampai sekarang? Jutaan Wah jutaan lah, pokoknya udah sampai 6, mungkin sekarang udah lebih ya Waktu itu sampai sampai 6 juta orang yang nonton gitu kan Jadi inilah penampakannya Penampakannya Gimana Pak waktu itu, pas viral? Kaget nggak? Saya bertanya besoknya sih, hari Besoknya? Itu kan kejadiannya hari Sabtu Nah hari Minggu pagi ada WhatsApp masuk, kasih link TikTok itu kan Terus dibilang, Kak Ilmi kok sadar kamera? Terus saya penasaran, saya klik dulu tuh linknya Ternyata, wah ini baru acara kemarin Tapi kok yang nonton udah berapa ribu gitu Saya kira viralnya cuma viral lokal ya Ya ternyata sampai sekarang masih berlanjut gitu Dia sampai jutaan orang yang nonton ya Ya kaget sih ya Bisa sampai segitunya gitu Oke, tiba-tiba lihat video itu Kasih tau ke istri dong pasti? Kasih tau Tangkepan istri gimana? Papa gitu, enggak ya? Karena masih pagi-pagi ya Jadi mungkin ya biasa aja Karena waktu itu kan belum sampai jutaan Jadi pikir, yaudah lah mungkin lokal di temen-temennya dia aja Atau FVIP dibagi sebagian orang ternyata Kita kan nggak tau sampai sebanyak itu ternyata viewersnya Jadi awal-awal ya kita biasa aja Oke, kan waktu itu juga sempat ada Pak Siapa tuh yang kalau ngasih? Oh Pak Anas Pak Anas ya ngasih ujangan pernikahan tuh juga viral Sekarang Pak Zidni yang viral gitu kan Tapi tau nggak sih ternyata Sobat Kembal CV Pak Zidni terkenal sebagai suami yang bucin ya Pak? Bener ya Pak? Ada orang-orang Sebenarnya kalau menurut aku bucin itu nggak ada salahnya tuh Si mamanya sampai ketawa Isiknya asing ketawa Bener nggak sih? Kak? Bener ya? Bucin nggak Pak Zidni? Iya ya? Oh kadang-kadang Tapi kan lebih bucinan dia kayaknya Mbak Oh iya? Ini dia dicampai Ya udah saya aja yang lebih bucin ke diri saya sendiri Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh justru Kalau pasangan saling bucin itu memang diharuskan ya Pak ya? Iya Nah kan Mbak Pak yang sepenghulu nih Nah ini bisa nih kita akan nanya-nanya soal pernikahan di sini Itu yang mau ditanya Sebenarnya harusnya siapa-apa yang lebih bucin suami ya Pak Isri Pak? Harusnya dua-duanya ya Harusnya saling berarti Karena diantara fondasi keluarga Sakinah itu adalah prinsip kesalingan Prinsip kesalingan dan prinsip keadilan Jadi kita tidak boleh salah satunya yang lebih mencintai banyak dibandingkan pasangan Jadi memang kita prinsipnya kebersama dan kesalingan Tuh saling biar Sakinah Kak tapi boleh tahu ya kalau Pak Zidni di rumah begini juga nggak rapi? Terlalu lebih tertata atau lebih cuek? Ya Ya kalau di rumah kan nggak mungkin pakai jazz dong Oh iya jangan dong Kalau pakai jazz pun ntar bingung Bapak kapan selesainya gitu pekerjaannya Saya menurut saya kebiasaan pakai jazz dari dulu dari zaman kuliah pun Kalau ada acara-acara yang nggak formal-formal banget saya tetap pakai jazz Tetap pakai jazz Ya entah kenapa saya suka sama jazz Sama jazz oke Tapi Pak Zidni kalau Isri pas akhirnya itu cemburu nggak? Kan komen-komennya maaf ya mbak Komen-komennya itu yang aku baca kan Aduh kalau bingung lagi ini langsung aja bawa aku Langsung menikahi aku kan gitu-gitu Cemburu nggak? Waktu itu Kayaknya pasti cemburu ya Cuman mungkin karena pertama itu kan nikahan umum ya Setiap pernikahan pasti semua orang take video Betul Bukan yang benar-benar dia ngikutin saya jalan Terus sengaja videoin dan lain sebagainya Jadi mungkin istri saya juga paham lah Kalau hal-hal seperti itu terjadi di zaman sekarang gitu Matizani kan seru-seruan aja sih mbak Jadi dia memang mereka nggak benar-benar kayak begitu Cuman seru-seruan komentar aja Oke Oh kalau saya cemburu banget mbak Saya kalau punya suap itu suap CD gitu saya akan kayak Apa ini maksudnya nggak sih? Tapi kan kita nggak bisa menangani itu ya Langsung suruh posting foto bareng istri kali ya Bener Kamu posting sekarang juga foto yang banyak sama aku Tapi mungkin ya Tapi diposting nggak mbak? Langsung diposting ya Kebetulan foto terakhir pun memang foto keluarga Oh memang foto keluarga Jadi kebetulan memang Instagram saya waktu itu juga belum private Sempat private Terus lagi dibuka Saat viral itu Saya kan pasti apa ya Tahu ya bahwa mungkin akan ada yang tahu akun Instagram saya Sengaja saya buka karena Ya biar netizen melihat secara langsung Artinya itu kan kalian lihatnya yang pakai masker Silahkan aja lihat aslinya Nggak apa-apa kok dibilang nggak jadi ganteng pun nggak masalah kan gitu Lah? Ya? Lah? Oh maksudnya? Kan gantengnya karena pakai masker Oke Kan kalau di Instagram kan saya nggak ada foto pakai masker Oh ya abisnya terserah netizen Ya artinya sebetulnya saya ada harapan Ya cepat mereduk Karena tujuan Apa bukan tujuan ya Harapan saya sebetulnya sudah cukup tercapai Di antaranya Saya kan Ketika Mbak Anggun atau perakam itu izin ke saya Tentang video itu minta maaf Minta klarifikasi Saya berpikir Lebih baik di take down atau dibiarkan kan gitu Tapi saya pikir kayaknya nggak apa-apa dibiarkan juga Karena itu juga pertama acara umum Yang kedua mungkin itu menjadi stigma baru di masyarakat Bahwa oh ada nih pegawai kementerian agama Khususnya penghulu yang masih muda dan rapi Nah itu harapan saya gitu Bukan untuk kepada diri sendiri jadi terkenal dan sebagainya Oke Tapi Pak saya penasaran setelah menjadi viral Apakah banyak pasangan yang ingin Bapak menjadi penghulunya? Kemarin ada Bimtek Jadi saya lagi off dinas kantor Lagi dinas di luar Belajar bimbingan perkawinan Selama kurang lebih satu minggu Jadi saya belum merasakan tuh Yang namanya Ada permintaan masyarakat dan sebagainya Belum terasa lah Atau belum ada Belum ada gitu Tapi berarti sudah berapa kali menikahkan? Udah sering? Kalau jumlah pengantin yang pernah saya nikahkan Mungkin di atas 150 pasang Oh udah banyak ya? Iya Ada gak sih Pak mungkin cerita Aku gak tau ya Apa hanya ada di sinetron Apa ternyata ada di hidupan nyata gitu Bapak udah datang Penghulu udah ada Gak jadi tuh nikahan Alhamdulillah Kalau Selama saya bertugas Saya kan juga bertugas baru satu tahun setengah Secara resmi Belum ada Belum ada Kita sebulan itu bisa sampai 20 Bisa minimal 15 Satu penghulu ya Iya maksudnya Dari bapak aja kan? Dari 50 Saya mikir berarti kan Misalkan di kantor Bapak Jakarta Timur ya? Jakarta Barat Jakarta Barat Kan berarti penghulunya gak cuma bapak dong? Betul Ada berapa? Misalkan ada 20 Ada 8 20 kali 8 Aduh saya gak usah ngitung ya Kebetulan di Kalideres Memang termasuk Yang jumlah kuantitas pernikahannya Banyak di Jakarta Sebulan bisa mencapai 200 Setahun tuh bisa sampai Kadang di atas 2000 pernikahan Masya Allah Bener-bener deres itu kali Hanya di Kacematan Kalideres Terus banget Ya bener Pas sama namanya pak Bener Bener Tapi Kalau dari cerita teman-teman yang lain Pernah ada pak yang kayak gitu? Entah tidak jadi Atau Entah kenapa gitu? Pernah Pernah ada yang batal Pernah juga kejadian Ketika Hariha pernikahan Kebetulan waktu itu Sudah selesai Akad nikah Ternyata Masih ada Istri lamanya Yang mendatangi ke KUA Bersama kuasa hukum Karena dia menceraikan Tanpa sepengetahuan istrinya Jadi si laki-laki ini Dia Mentalak gitu Mentalak di pengadilan Tapi istrinya terlambat tahu Jadi baru tahunya ketika Si suami itu menikah lagi Nah kok bisa pak? Bukannya harusnya Kalau Bercerai itu ada Ada apa itu namanya? Sidangnya Betul Tapi kan ketika persidangan itu Dinyatakan salah satu pihak Tidak hadir Ataupun goib Dia bisa saja Hakim memutuskan Oh gitu Nah Kalau misalkan Amit-amit terjadi seperti itu Di Bapak gitu Sebenarnya ketika memang Setahu aku juga sempat Ada yang viral kemarin Video ya Di TikTok Atau di Instagram Atau di dua-duanya Jadi Ceritanya Si istrinya ini Datang Ke pernikahannya Si mantannya ini Grebek lah Istilahnya gitu ya Udah ada penghulunya juga Padahal Itu ada Istri Itu Kalau ada penghulu itu Berarti kan sah dong pak Atau siri Sorry Ya kita lihatnya Tergantung berkasnya Yang dia miliki mbak Kalau ketika laki-laki itu Menikah Yang kedua Misalkan Dia sudah memiliki Akte cerai yang valid Dan sah Ya kita bisa menikahkan Kita bisa mencatatkan Pernikahan Kan Istri pertamanya kan Mungkin tidak diberitahu Atau dia Sebetulnya dia punya akte cerai Artinya kan ketika Akte cerai itu terbit Secara sah Berkekuatan hukum tetap Bahwa mereka telah berpisah Baik secara agama Maupun secara negara Kan seperti itu Dan KUA tugasnya Hanya mencatatkan pernikahan Beda lagi ketika Ternyata terbukti Akte cerai yang digunakan Adalah akte cerai palsu Misalkan Itu kan kita bisa lakukan Tindakan Apa Bisa kita batalkan Akat nikahnya Asli palsunya terlihat Dari mana pak Saat ini Ya ini kan buat informasi ya Untuk 2020 ke atas Kita sudah bisa validasi Ada website Badilag Ada Ada bahkan Ada Kita bisa cek nomor putusannya Kita sesuaikan Putusan yang ada di website Dengan putusan yang mereka bawa Itu bisa Bisa ketahuan Palsu atau asli Jadi ini untuk Para calon-calon pengantin Sebelum kamu melangkah Cek dulu Maksudnya Mungkin pasangannya Sudah pernah Mau itu Suami Ataupun istri Bisa dicek Keabsahannya lah Istilahnya Sebelum menikah Berarti tugasnya Tapi sebenarnya tugas Penghulu itu apa aja pak Mungkin selain menikahkan ya Selain menikahkan Kalau berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara Tugas penghulu pertama Seperti saya aja Ada 27 butir tugas Jadi memang Yang terlihat di masyarakat Kan kita Datang Nikahin Pulang Datang nikahin Pulang Tapi faktanya Kita diamanatkan 27 butir tugas Dan 13 Di antaranya memang Berkaitan erat Dengan pernikahan Mulai dari Pemeriksaan Berkas yang masuk Kemudian kita melaksanakan Penasehatan calon pengantin Kemudian pemeriksaan Wali nikah Memberikan hutbah nikah Bahasa Arab Atau menerima Taukil wali Dari wali nikah Sampai memandu Pelaksanaan akad nikah Itu ada 13 tugas 13 Nah sisanya Kita juga Ada tugas lain mbak Seperti Membina Manajemen kemasjidan Membina Pembinaan Nazir wakaf Ya kan Berkaitan dengan wakaf Pembinaan Zakat infak sodako Membangun Desa binaan Keluarga sakinah Sampai kita juga Berkerja Atau berkoordinasi Lintas sektoral Berkaitan dengan Pernikahan siri Dan buku nikah palsu Wah Ada juga Hisap rukyat Kemudian Pengukuran arah kiblat Manasik haji Pokoknya banyak Ada Banyak ya pak Itu aja Bapak ada 20an Saya tadi Apa loh dia loh Tugas-ugasnya ya Pak kalau tadi kan Saya sempat nanya Pernah gak ada pasangan Yang hari H Batal Amit-amit gitu ya Kalau ada gak Bapak menghadapi Pasangan yang Sangking grogi Satu kali Belum sah Sampai sah Bisa tuh Boleh Oh boleh Soalnya saya tahu ini ya Maaf ya Karena saya orang awam Makanya saya tanya Apakah Karena yang Ada orang bilang Tiga kali Habis tiga kali gak boleh lagi Ganti hari Ganti hari lagi Salah Ya karena Itu kan kita juga perlu menghormati ya Ada Ada pemahaman yang berdasarkan Dari Pemahaman agama Tapi mereka Ditambahkan dengan Kehati-hatian Atau Istilahnya Ikhtiaton Jadi kan kayak semacam contoh Ijab kobul Si Mempelai laki-laki Harus Saat itu juga menjawab Betul Gak boleh ditunda satu dua detik pun Kan ada Seperti itu Pokoknya begitu Jeng-jreng Langsung aja Dia bengong sedikit pun Harus diulangkan Seperti itu Tapi kita Prinsipnya tetap menghormati Karena Karena sebetulnya Ketika Ijab dan kobul Ketika Ketika Wali nikah selesai Menyatakan ijabnya Si laki-laki menerima Dengan saya terima Selesai Sebetulnya Oh Tapi kan Sebagai bentuk Kehati-hatian Harus dipanjangkan Harus dijelaskan Saya terima nikahnya Dan kawin Tapi saya terima Terima apa saya? Nanti bingung Yang diterima apa sebenarnya? Tapi secara sah atau tidak Sah ketika dia menyatakan Saya terima, sah akan nikahnya Berarti apa yang ngebuat Tidak paling sah? Maksudnya gini, kan orang ada yang bisa bilang Gak sah karena gak satu nafas Kalau nafasnya pendek kita kan gak tau Misalkan Salah satunya dia ada yang namanya Fasil atau Kegiatan lain Di antara ijab dan kobol Misalkan wali nikah sudah menyatakan Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anak kandung saya yang bernama Fulana Dengan mas kawin sekian Dibayar tunai, nah si mempelai laki-lakinya Dia cek whatsapp dulu Terus telponan misalkan Ngapain ya kira-kira pengantin laki-laginya? Termasuk bagian dari Fasil, jadi Gak boleh ada Fasil atau Jeda antara ijab dan kobol Yang terlalu lama kali ya Pak? Yang terlalu lama dan tidak ada substansi Atau berkaitan dengan ijab dan kobol itu sendiri Emang dengan niat berarti kalau udah kayak gitu? Misalkan dia kebelet ke orang mandi dulu Sampai 15 menit Ya itu perlu diulang lagi Gak tau ya 15 menit? Eh udah gak ada Dia pulang Dia kabur Atau dia kobolnya Yang bertentangan dengan akad nikah Seperti? Misalkan contoh Bapak ini menikah Menikahkan anaknya yang bernama Fulana Tapi dia menerimanya Pengennya anaknya yang satu lagi Kan bertentangan dong Bisa tuh gitu Pak? Ya tidak bisa gitu Misalkan bapaknya punya dua anak Ya harus diulang Nah untuk dua anak ini Si wali nikah Harus menyebutkan nama secara jelas Nama yang paling jelas Apabila Ada kesamaan nama misalkan Misalkan contoh nih Dia punya dua anak perempuan Bukan kesamaan nama sorry Kesamaan jenis kelamin Bapak ini punya dua anak perempuan Yang belum menikah Ketika ijab kobol Dia bilangnya saya nikahkan Dan kawinkan kamu kepada anak saya Dengan mas kewin sekian Di biar tunai Nah kemudian laki-laki itu Menerima itu akadnya batal Oh gitu Kenapa? Karena anaknya ada dua Anak si bapak itu ada dua Yang anak yang mana Yang dinikahkan sama si bapak Jadi harus pakai namanya Ya salah satu penampahan namanya Disebutkan Untuk menghindari Menghindari Oh gitu Nah kemarin waktu Berarti kan satu sengah tahun Berarti sempat mengalami pandemi juga ya Pak ya? Ya dari awal saya udah pandemi Nah itu kan sempat ada pernikahan virtual Belum? Tidak boleh Tidak boleh Jadi yang kemarin Biar orang-orang Pernikahan virtual itu? Jadi secara peraturan Memang tidak dipolehkan Karena di Dalam pasal 11 Di PMA 20 Kita kan kalau pernikahan itu Diatur salah satunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Disitu disebutkan pasal 11 Calon suami dan calon istri Hadir pada saat akan nikah Betul Nah ada pun wali nikah Dan juga mempelai pria Boleh diwakilkan Contoh Perempuan ada di Jakarta Calonnya juga ada di Jakarta Bapaknya ada di luar kota Oke Bapaknya mungkin udah sakit Udah tua Dia tidak bisa hadir Dia boleh ke kawas tempat Menyatakan ikrar Taukil Wali Bilkitabah Dia Taukil Wali Nanti walinya dilaksanakan Sama penghulu Atau keluarga yang ada di Jakarta Oh Wali Hakim Jadi virtualnya bukan virtual yang Yang benar-benar virtual gitu lah Dia harus tetap dalam satu majlis Iya jadi intinya tuh bukan begini loh Ya Sopo Sivi Ini layar Ini penghulu Ini calon pengantin pria Pengantin wanita Terus ini Bapaknya gitu Tempatnya beda-beda Nah itu virtual Enggak begitu Jadi ya Jadi intinya tetap aja harus ada Pengantin wanita Pengantin prianya Penghulunya disitu Nah mungkin Yang menjadi walinya Yang kita bisa Untuk dimana gitu ya Ya jadi memang terjadinya Begitu saja ya Artinya Gak ada persiapan Tertau-tau kan pandemi Ternyata ada apa Penyakitnya semakin menyebar Dan sebagainya Sedangkan peraturan Belum mengakomodir Hal tersebut Oke Apabila terjadi pandemi Boleh melaksanakan pernikahan Dan kan belum ada Belum ada Jadi makanya saya katakan Dari awal Peraturannya belum ada Untuk membolehkan Hal-hal secara virtual Oke Karena kan ini untuk Penjaminan perbuatan hukum ya Kalau virtual kan mungkin Videonya akan hilang Betul gak? Iya betul Videonya akan hilang Atau mungkin ada Sejenis aplikasi yang Merubah wajah wali nikahnya Menjadi orang lain Kan itu sangat mungkin terjadi Iya betul bisa Nah makanya Kementerian Agama Belum mengakomodir hal tersebut Jadi memang harus masih ada ya Nah ada pun mungkin Sempat terjadi Saya juga sempat dengar beritanya Misalkan perempuannya Dinyatakan covid Contohnya kan Seperti itu Dia ada di Wisma Atlet Harus karantina Nah itu kan kita Mengupayakan yang namanya Dar ulma fasid Muqodam ala jalabil masoleh Jadi dia Menghindarkan Kemudorotan Kita menghilangkan keburukan Atau peluang potensi Bahaya Dikedepankan Didahulukan dibanding Untuk jalabil masolih Untuk mendapat kemaslahatan Hadirnya si perempuan Pada akad nikah kan Sebetulnya maslahat Iya Artinya dia tahu Pengen dinikahkan Dia juga tahu calon suaminya Betul Adalah si laki-laki tersebut Nah tapi Kalau dihadirkan Justru akan berpotensi Menyebarkan virus Menyebarkan virus Nah Solusinya Di Perdirjen 473 Ada Dokumen Yang dinamakan Surat Persetujuan Mempelai Jadi sebetulnya Kalau dibilang sah Dia sah secara agama Karena yang diharuskan hadir Adalah empat pihak Pengadilan lagi Dalam kitab Kifayatul Ahyar Dia disaratkan Hadirnya empat pihak Atau empat orang Hadirnya Hudurul Wali Kemudian Hudurul Zawud Atau si Mempelai Dan hadirnya Dua orang saksi Jadi secara hukum agama Itu tetap sah Betul Nah karena Si perempuan ini digantikan Dengan surat persetujuan Mempelai Yang sudah ditandatangani Oleh mereka Jadi kan berarti si perempuan Sudah menyatakan Keridoan dan kerelaannya Untuk dinikahkan Oleh laki-laki tersebut Itu yang orang bilang Sebenarnya pun Kan gak ada tuh Wanita Atau calon mempelai wanitanya Yang memang Ketika akak Dia gak disitu Gak di meja itu Dia di dalam dulu Misalkan nanti begitu Setelah akak Dia baru keluar Itu kan sebenarnya Mungkin hampir sama lah ya Pak Sama hal Sama hal seperti itu Pak kalau penghulu itu Semua harus laki-laki ya Pak? Saat ini iya Iya tapi ada gak sih Memang itu persyaratan Penghulu harus laki-laki Atau Sebenarnya Bisa perempuan? Untuk saat ini belum Kan perempuan Menikah harus ada Wali nikah Itu pertama Ketika wali nikahnya habis Atau ada hal-hal lain Yang menyebabkan Wali nikahnya harus Dilaksanakan oleh Wali hakim Peraturan kita saat ini Wali hakim itu Dijabat oleh Kepala KUA Dan dalam keadaan tertentu Boleh diturunkan tugasnya Atau diwakilkan oleh Penghulu Nah sekarang bagaimana Kalau penghulu itu Perempuan Ketika harus Apa? Dia harus dinikahkan oleh Wali hakim Sedangkan si penghulunya Yang menjabat penghulu tersebut Adalah perempuan Bagaimana Musahnya pernikahan Kan seperti itu Oke Begitu juga Intinya banyak Banyak faktor lah Yang masih menguatkan Posisi penghulu Harus diisi oleh Seorang laki-laki Laki-laki Karena kan misalkan Dia menerima Taukil wali Dari bapaknya Bapaknya misalkan Nggak sanggup Untuk ijab kabul Secara langsung Mencari wakilkan Ke penghulu Lalu kalau penghulunya Perempuan Bagaimana dia bisa Menerima taukil Iya contohnya di perempuan Oke Baik-baik Nah pak Kalau perjanjian Peranikah Sebetulnya Itu diperbolehkan Atau tidak Apa justru diharuskan Diperbolehkannya Dalam sisi agama Atau peraturan Hukum positif Dua-duanya boleh dijelasin pak Biar mengerti Jawabannya dua-duanya boleh Oh ya pak Gimana apa sih Kira-kira beda Kira-kira beda ya Kalau beda Bila asing dua-duanya Maksudnya sama ya Gimana-gimana pak Boleh ya Boleh ya Boleh pak Ya kalau dari Dari perspektif Hukum agamanya dulu ya Jadi perjanjian Perkawinan ini Dibolehkan Dengan syarat Dia tidak Bertentangan dengan Substansi dari akad nikah Oke Karena kan Dikatakan Al-Muslimuna Indah syuruh tihim Bahkan Al-Quran itu Ayat terpanjang Dalam Al-Quran Adalah Ayat Al-Baqarah 282 Yang isinya adalah Tentang hutang pihutang Jadi disini kita bisa melihat Bisa Bisa mengambil Ibroh bahwa Sebegitu besarnya Islam Memerhatikan setiap detail Aspek kehidupan manusia Sampai yang berkaitan Dengan perjanjian Oke Nanti Islam sangat menghormati Perjanjian Sangat menghormati Syarat-syarat yang Diberlakukan Atau yang disepakati oleh Kedua belah pihak Jadi selama syarat itu Disepakati Tidak bertentangan Dengan tujuan Pernikahan Boleh Boleh Atau sah Termasuk dalam Hukum positifnya Oke Nah ada yang menarik Dulu Undang-undang pernikahan Nomor 1 Kan kalau pernikahan Diatur undang-undangnya Salah satunya Dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Disitu dinyatakan Perjanjian perkawinan Boleh dilakukan Atau boleh dibuat Sebelum Atau saat Pernikahan itu dilangsungkan Oh berarti saat pernikahan Dilangsungkan pun Juga boleh Ya boleh Artinya mungkin sebelum Ijab Tuhan Kobul Dia ada perjanjian perkawinan Mungkin menyerahkan Dari notarisnya Itu boleh Tapi setelah Ijab Kobul Tidak boleh lagi Oh ya Ya kan udah Udah nikah Belum Tahun Apa Undang-undang 1 1974 dulu Tapi sejak 2015 Ada putusan Mahkamah Konstitusi Kalau gak salah Nomor 69 Tahun 2015 Itu menambahkan Pasal Atau menambahkan kalimat Perjanjian perkawinan Dapat dibuat Sebelum Saat Dan setelah Dilangsungkan pernikahan Selama masih Dalam ikatan perkawinan Oh Tapi mungkin Kalau setelah pernikahan Gak bisa dibilang Peranikah dong Perjanjian pernikahan Perjanjian perkawinan Karena namanya Juga bukan perjanjian peranikah Di undang-undangnya Perjanjian perkawinan Oh memang namanya Perjanjian perkawinan Jadi gak ada yang namanya Perjanjian perkawinan Ya kalau itu dilaksanakan Sebelum nikah Berarti dia otomatis Namanya perjanjian peranikah Oh Tapi setelah ya Perjanjian perkawinan Gitu Pak ini kan Kita gak usah nyebut nama Ya gitu Tapi kan ada Beberapa artis Mungkin di luar sana Juga sebenarnya Banyak juga Orang yang mungkin Menikah Tapi Tersandung Tersandung restu Orang tua Oke baik Nah Kalau seperti itu Gimana sih Pak sebenarnya Restu ayahnya ya Ya Kalau dari segi Misalkan restu ayah Seperti apa Dari segi restu ibu Seperti apa Oke baik Yang pertama Ketika Mempelai Perempuan Mau menyatakan Kehandak nikahnya Tentu seharusnya kan Dia juga Berdiskusi Atau ngobrol Terlebih dahulu Dengan orang tuanya Betul kan Jadi sebaiknya pernikahan itu Atas izin Dan atas ridho Orang kedua orang tua Tapi kan tidak menutup kemungkinan Ada sebagian masyarakat kita Yang menghadapi kenyataan berbeda Kan gitu ya Contoh misalkan Orang tuanya tidak setuju Dengan pernikahan tersebut Dikarenakan Memiliki alasan ABC Artinya dia Tidak setuju Tidak menghendaki Adanya pernikahan Si perempuan Dengan si laki-laki tersebut Nah Solusinya seperti apa Yang pertama Dia bisa Dia boleh saja Berkonsultasi Kepada Kaua Bagaimana Pak Kedudukan Status saya Apabila saya ingin Menikah dengan Dengan laki-laki Yang ternyata Ayah saya Tidak setuju Nah tidak setuju ini Juga ada bermacam-macam Oh berarti dilihat juga Alasannya seperti apa Bukan alasan Ada Ada tingkatnya Ada yang tidak setuju Dia benar-benar mutlak Tidak mau sama sekali Menikahkan Yang mau dikasih uang Mau dijemput Mau di segala macam Meskipun dia di lokasi yang sama Dia tidak mau Tapi ada juga Dia cuma Engganya Tidak mau datang Oke Dia mau nikahkan Tapi dia males datang Karena hubungannya Kurang baik dengan Ibunya yang sudah berpisah Contoh Oh Misalkan mereka berpisah nih Ayah ibunya Sudah lama Dia berpisah Ayahnya sudah nikah lagi Ibunya juga sudah nikah lagi Mau menikahkan Nah yang kedua Nah yang kedua Untuk kasus yang Benar-benar Dia tidak mau menikahkan Nah Ini si perempuan Boleh mengajukan Permohonan Wali Adol Permohonan Wali Hakim Melalui pengadilan agama Jadi ada solusinya Oh memang ada solusinya ya Bukan Jadi solusinya tuh Jangan bergalau lah Artinya kalau Kan kita gak tau nih Tapi nantinya galau pak Ya kan bapaknya kan Pasti punya alasan Ada yang Alasan yang Dibenarkan Ada alasan yang Sebetulnya tidak dibenarkan Betul Jadi karena sebetulnya Si perempuan ini gak salah Cuman bapaknya ini mungkin Kan ada aja Mungkin dia Menyaratkan harus Memberikan uang Dan lain sebagainya Itu ada loh Ada saya pernah dengar Oh iya Artinya Wali nikah ini Ada yang meminta Sekian Oh iya Kan gak cuman ayah Wali nikah kan bisa saja Ayah kakak kandung misalkan Oh mungkin ayahnya udah gak ada Iya Karena dia bermasalah segala macam Menyaratkan tertentu Tidak disanggupi Oh Nah itu dia boleh Mengajukan permohonan Ke pengadilan Itu kalau ayah Kalau ibu Kalau Kan wali nikah hanya ayah Oh jadi hanya ayah aja ya Jadi yang disebut wali Dalam Dalam pasal Pernikahan Ayahnya Orang tua Pak ini aku mau Sedikit Kan kalau di Setelah menikah tuh Ada dibilangnya Ya kan Sesukang MC juga nih Gitu ya Tentang nafkah Oke Yang di belakang itu Yang di buku nikah tuh Ada nafkah Nafkah itu sebenarnya Hanya dalam segi materi Atau nafkah apa aja sih Yang harus di Apa ya istilahnya tuh Yang harus dilakukan oleh suami Gitu Oke Di antara kewajiban suami Kalau Laki-laki normal Saya kira paham ya Dia wajib Ketika dia menikah Dia wajib memberikan nafkah Baik nafkah lahir Maupun nafkah batin Nafkah lahir Di antaranya adalah Sandang, pangan, dan papan Ini sudah Sudah jamak lah Diketahui Kalau Nafkah itu ya Sandang, pangan, papan Pada intinya Kemudian Nafkah batinnya Seperti kasih sayang Dan lain sebagainya Tadi pertanyaannya apa tadi? Nah Kalau misalkan Kan Berapa bulan pak Saya lupa Apa tuh? Kan ada perjanjiannya tuh Kalau suami Enggak Oh tidak Itu namanya Si Gotalik ya Ya Si Gotalik ada yang Meninggalkan 6 bulan berturut Meninggalkan selama sekian tahun Berberapa lama Tidak memberikan nafkah Itu sebetulnya Apa ya Upaya pemerintah juga Untuk menjamin ketika Ternyata hal-hal tersebut itu terjadi Jadi diantara Sebab perceraian yang dibolehkan Di pengadilan agama Adalah melanggar Si Gotalik Talak Oh Kalau ada yang dilanggar Dari sang suami Kan iwatnya juga hanya 10 ribu kan Iya betul Coba bayangkan Kalau pemerintah tidak mengatur 10 ribu Bisa saja Si suami minta iwatnya Lebih dari 10 ribu Ya kan Sebagai pengganti Ketika si istrinya menggugat Oh Karena kan kalau si istrinya yang menggugat Suami kan berhak mendapatkan pengganti Iya Atau iwat Nah makanya di buku nikah itu Iwatnya hanya 10 ribu Dan diserahkannya pun ke lembaga Amil zakat nasional kan Seperti itu Oke Nah Kalau ngomongnya soal Apa namanya pendapatan gitu ya Pak ya Kan ada yang bilang Uang istri itu Eh suami itu Adalah milik istri Uang istri Yang milik istri Betul gitu gak ya Kak? Kita langsung nanya gimana Mbak Betul ya? Itu kata Mbak Wulan aja kali Oh kata saya Lah kok kata saya? Kata orang-orang Pak Gimana tuh Pak? Atau mungkin yang kayak Ngerasa Pendapatan istrinya mungkin lebih Besar daripada suaminya Gimana tuh Pak? Boleh kan nanya ya? Boleh gak apa-apa Orang disini juga Supaya ditanyakan Bener ya Kalau gak ada pertanyaan Kita gak pernah ada disini Ya jadi Ngebahas soal Uang ya Uang Nafkah-nafkah Nafkah lah ya Nafkah dan uang Jadi pertama kali yang saya ingin pesankan Kepada Pasangan ya Termasuk diri saya Jangan anggap Pernikahan itu Sebagai akad transaksional Akad transaksional Artinya kita Melihat keuntungan Dan kerugian Sebagai Pertimbangan yang pertama Artinya saya bekerja Saya uangnya sekian Suami saya uang sekian Tapi kita berhitung-hitungnya Terlalu berlebihan Artinya Kita menjadikan akad nikah itu Sebagai transaksi Ketika kita mau menikah Jangan fokuskan Yang pertama adalah Tentang hitung-hitungan Yang pertama kali kita harus fokuskan Adalah Kuatkan kondisi keimanan Dan ketakuan Karena mungkin masih banyak Di antara kita Dia secara Duniawi sudah bekerja secara Mapan Dia sudah memiliki rumah Tapi sholatnya masih Masih bolong Saya selalu mengingatkan Pengantin saya Calon pengantin saya Saya tanya Kamu siap gak Mau nikah? Siap pak? Berapa persen? 100%? Oke Sekarang Dalam seminggu terakhir Kemarin Saya pengen bertanya Sama kamu Bagaimana sholat Lima waktu kamu? Kan saya bilang Masih bolong pak Lalu bagaimana Konsekuensi dari 100% Yang kamu klaim Sebelum ini? Jadi pada nyatanya Persiapannya Belum 100% Jadi pertama kali Kita harus Kuatkan fondasi Luruskan niat kita Menikah itu Untuk apa? Jadi tujuan pernikahan itu kan Supaya menjadi sakinah Bukan supaya Sekedar kita harus Menjadi kaya Betul gak? Betul Jadi bukan Saya menikah kamu Supaya harta saya Ditambah Kan seperti itu Jadi pertamanya Fondasi keimanan Ketakuan Kemudian luruskan niat Nah setelah itu Di antara Pilar-pilar keluarga Sakinah Adalah Musyawaroh Komunikasi lah ya pak ya Istilahnya ya Dia ada musyawaroh Dan dia juga ada namanya Antarodin Berdasarkan Saling ridho Saling rela Saling ikhlas Jadi kalau suaminya Penghasilannya sekian Ya seorang istri Setidaknya atau sebaiknya Memang harus menerima Oke Kalau bisa diusahakan Atau didukung Untuk mendapatkan penghasilan Lebih banyak Ya didukung Jadi bukan Kamu kan cuma segitu Sedangkan uang saya lebih banyak Harusnya ini milik saya dong Kan enggak Tetap membantu juga dong Ya artinya kita berdiskusi dengan baik Pemasukan kamu berapa Pemasukan saya berapa Kamu misalkan nyicil rumah Sama kebutuhan bulanan Saya menyiapkan tabungan pendidikan anak kita nanti Kan akan lebih indah seperti itu Jadi saling Komunikasi Saling berbagi Gitu ya pak ya Kalau sebelum nikah nih Mau nanya Kan cewek kadang-kadang ada aja nih Gitu ya Aku maharnya mau Ini nih Gitu Boleh gak sih kita mahar tinggi Minta maaf tinggi-tinggi pak Ya kalau dibilang boleh Silahkan Boleh Silahkan boleh Boleh ya Nah kalau cowoknya gak menyanggupi Cari yang lain Gini deh Kalau menekan gak usah macem-macem dah Udah Bener dah Udah Yang namanya mahar Yang sanggup aja Gitu Ya kamu sanggup apa-apa Gitu Udah Mendingan buat jalan-jalan nanti Tapi kalau mahar Boleh hutang Kan bukannya ada ya Ada Dibayar hutang Gitu Ada Cuman memang yang seringnya Tunai ya 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 seringnya tunai pak Sekarang aja udah banyak tarik tunai Gak ada tuh tarik hutang Kalau mbak Bulen mau dihutangin Gak dong Asi bapak nanya-nanya Kalau berkaitan dengan mahar Yang perlu digarisbawahi pertama kali Mahar itu bukan syarat Akad nikah Dan dia juga bukan rukun Akad nikah Jadi Tapi mahar itu adalah Kewajiban Yang dihasilkan Dari perbuatan hukum Akad nikah Jadi kalau tidak ada mahar Menjelimet Tidak ada mahar Ada laki-laki Dinikahkan oleh walinya Tanpa membawa mahar Atau tanpa menyebutkan mahar Akad nikahnya tetap sah Oh gitu Karena mahar bukan syarat Apalagi rukun Rukun nikah kan hanya Mempelai laki-laki Mempelai perempuan Wali nikah Dua orang saksi Dan sigoh Sigoh itu artinya Ijab dan kobul Gak ada kan mahar Gak ada Berarti mahar pertama kali Harus kita garis bawahi Dia bukan syarat Dan juga bukan rukun Melainkan kewajiban Yang harus dibayarkan Oleh suami Kepada istrinya Tetap harus ada Tapi dia sebagai kewajiban Bukan sebagai ajang untuk minta tinggi-tinggian gitu ya Pak Ya boleh-boleh saja Namanya perempuan kan Pertama mahar bukan syarat dan rukun Maksudnya Pak Yang kedua mahar itu kewajiban Oke Yang ketiga mahar mutlak hak seorang istri Jadi dia boleh-boleh saja ketika dia menginginkan mahar sekian juta Boleh Atau menginginkan mahar mobil Emas berapa kilo gitu ya Silahkan Tapi kan sekarang kita tanya si laki-lakinya Sanggup atau tidak Kalau tidak sanggup lebih baik mundur Kalau misalkan bisa didiskusikan Bisa ditawar silahkan Oke Nah masalah apakah boleh hutang Jawabannya boleh Oh boleh Pak Boleh Oh boleh saya menikmati Ini juga boleh Pak dinikmati loh Pak Maaf ya Pak Oh boleh Pak Saya minum dulu ya Boleh Pak Aoskan Bapak udah ya panjang lebar loh Saya juga Jadi demen nih jadinya Jadi boleh hutang ya Pak Mahar boleh hutang Ibnu Kunambah mengatakan Ya juzu ayaku nasodak Sodak itu mahar Atau nihlah Atau faridoh Disebutkan kata-kata lain Intinya semuanya adalah mahar atau mas kawin Ya juz ayaku nasodak Dia muajalan Wa muajalan Oke Muajalan itu dia disegerakan Atau kontan Atau kes tunai Wa muajalan Pakai hamzah Atau ditangguhkan Boleh ditunaikan Secara keseluruhan Boleh ditangguhkan secara keseluruhan Wabak duhumu ajalan Wabak duhumu ajalan Boleh juga sebagian ditunaikan Misalkan mahar 10 juta Sepakat 5 juta dibayar tunai 5 jutanya ditangguhkan Atau terhutang Oh Jawabannya Terhutang nikah di Indonesia semuanya Jangan rwaduh Jadi salah nih Intinya Ya selama masih bisa Ngapain sih selama lagi bisa Harus berhutang ya pak Hutang aja Kalau bisa jangan sampai Apapun kan Dalam hadisnya juga dikatakan Iltamis Walau khotaman minhadid Jadi Mintalah mahar Dari calon suami kamu Atau dari suami kamu Meskipun mahar itu Berbentuk cincin dari busi Artinya Berapapun Selama kamu ridho Mintalah mahar Jangan Tidak apa Kecuali dalam keadaan tertentu Memang dia harus berhutang Ya gak apa-apa Selama istrinya ridho Tapi kalau itu boleh dijual ya pak Setelah menikah Tadi yang saya poin ketiga Mutlak Hak seorang istri Jadi boleh Iya jadi itu sudah menjadi Kewenangan mutlak Dia boleh bertasoruf Dia boleh melakukan transaksi Dari mahar yang dia terima Jadi bukan berarti mahar itu Gak boleh diapapain Sampai dia Nenek-nenek gitu kan Misalkan dapet mahar Sekian juta atau emas Itu harus dipajang aja Karena dia berpegangan Gak boleh dijual kan Padahal gak itu Misalkan keadaannya Ketika menikah Tahun pertama Tahun kedua Suaminya pemasukannya Sedang-sedang aja Tapi suaminya menemukan Peluang bisnis misalkan Betul gak Dia menemukan peluang bisnis Butuh tambahan modal Dan salah satu Peluang modal tersebut Bisa didapatkan Dari penjualan mas kawin Misalkan dia dulu Mas kawinnya logam mulia Nah dengan menjual Mas kawin Istri itu Ridho Bisa jadikan itu menunjang Potensi pemasukan Mereka berdua Coba tau malah Nanti jadi Lebih banyak lagi resipinya Artinya kita juga Tidak terlalu ngaku Yang penting kuncinya Si istri Ridho Oke Kalau mau menjual mas kawin Oke pak terakhir nih ya Sebelum kita Menutup ini Karena udah adem banget kan Ya kan Jadi dengernya udah jelas nih ya Mungkin Untuk pasangan-pasangan Yang akan menikah Bapak ada pesan-pesan apa gitu Supaya mungkin mereka Kadang kalau orang mau menikah itu Pak sebagai seorang panghulu Tapi ya Maju mundur Udah Dia ada Ya ini Kayaknya dia nih He's the one Atau she's the one Eh mundur lagi Nah mungkin ada Kali Pak pesan-pesan Sebenarnya menikah itu Seperti apa sih pak Oke Biar gak pada takutkan Orang nanti Aduh Aduh kayaknya pernikahan Pusingan dipikirin itu Cuma Anak sekolah Nanti susu anak Bersanak gitu Padahal kan mungkin Lebih dari itu Sebenarnya Iya Ya kalau pesan saya Kepada Calon pengantin ya Di KUA itu sendiri Sekarang Kemenak Sedang menggalakan program Yang namanya Bimbingan perkawinan Dia bimbingan perkawinan Dilaksanakan di KUA Tempat kita menikah Bersama dengan Pengantin-pengantin lain Nah disitu Mereka akan Dibekalkan Banyak materi Tentang prinsip Kebersamaan Prinsip keadilan Manajemen keuangan Keluarga Sampai dengan Materi kesehatan Reproduksi Itu semua Tersedia di Di KUA Nah jadi Apabila kamu mau menikah Luangkanlah waktu Untuk datang ke KUA Oke Karena kementerian agama Sudah memprovide Hal itu sebetulnya Jadi bekalilah Dari kamu Dengan materi-materi Yang diberikan Yang penting Pertama Fondasi keimanan Dan ketakuan ini Harus 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 dibangun Jangan sampai Kamu menikah Sedangkan Sholat 5 waktu Kamu masih bolong Kenapa? Karena Ketika nanti Menikah Berjalan ada Masalah dan lain sebagainya Sekaya apapun Kamu nanti Ketika sholat Kamu masih bolong Pasti saya yakin Akan ada kehampaan Di hati dia Jadi tujuan Pernikahan itu kan Sakinah Bagaimana mau Sakinah Kalau masih ada Kehampaan di hati kita Kan seperti itu Jadi pertama Iman dan takwanya Dikuatkan Sholatnya yang pertama Kemudian yang kedua Belajarlah Untuk menerima Kekurangan Dan mensyukuri Kelebihan pasangan Yang ketiga Yang ketiga Ini teori dari saya Teori dari saya Artinya Pernikahan itu Pasti Mau gak mau Kamu akan menemukan Masalah atau ujian Jadi masalah itu Pasti ada Itu sudah Sudah fakta Fakta umum ya Ada yang masalahnya Muncul dari awal pernikahan Contoh Masalah persiapan uang Hajatan Sudah timbul kan masalah Atau masalahnya Timbul Sesaat setelah Akad nikah Misalkan Tinggalnya di Rumah berdua Ada kan seperti itu Atau yang timbulnya Nanti setelah mereka Punya anak Kesulitan ekonomi Dan sebagainya Artinya Prinsipnya adalah Kamu pasti akan menemukan Masalah-masalah tersebut Jangan kaget Jangan kaget Ya intinya Ketika kamu menikah Kamu sudah tahu Kedepan saya akan bertemu Dengan masalah Ketika masalah itu Datang Ketika kamu berkonflik Dengan pasangan Jangan jadikan kamu Versus pasangan kamu Jadikanlah kamu Dan pasangan kamu Versus masalah Jadi kan kita Poin Lawan kita Sudah jelas ya Bukan ketika saya Sama istri bertengkar Saya harus menang Atau dia harus menang Enggak Tapi saya dan kamu Harus menang Lawan masalah yang kita hadapi Bersama-sama Kan seperti itu Keren banget Ya Untuk para pasangan Salon pasangan Ya Diperhatikan baik-baik Yang poin yang tadi Yang namanya dipernikahan Emang akan asal ada masalah Ya kan Gak mungkin gak ada Kita hidup aja Ada masalah Apalagi kita Punya pasangan gitu kan Dua kepala Tapi jadikan dua kepala ini Bukan untuk saling bertengkar Tapi dua kepala ini Jadi satu Untuk menyelesaikan Sebuah masalah Oke Terima kasih sekali lagi ya Pak Sudah mau hadir kesini Mudah-mudahan makin sukses Mudah-mudahan Semakin banyak orang-orang Yang Bapak nikahkan Menjadi keluarga yang Sakinah Mengodah orang-orang Amin Gitu Amin Dan Sobat Tukor Svi Juga terima kasih sekali Jangan lupa ya Di like, comment, subscribe Ya pokoknya di share juga Yang banyak Mudah-mudahan Kali ini bermanfaat Untuk kita semua ya Kalau gitu Saya Orang Juliani Kita ketemu lagi Di kode berikutnya Daaah Sub indo by broth3rmax